KAS optimis dapat mengokohkan kemenangan Sebelumnya DPP-PKS telah menerima kunjungan silaturahim kebangsaan dari Partai Nasdem, PKB, serta Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Mohimin Iskandar. Hasil silaturahim kebangsaan yang berjalan dengan hangat dan penuh kekeluargaan tersebut telah saya laporkan kepada forum musyawarah Majlis Syuroh dalam kesempatan hari ini. Dan Alhamdulillah hasil keputusan musyawarah Majlis Syuroh yang ke-9 menghasilkan beberapa poin. Pertama, memperkuat keputusan musyawarah Majlis Syuroh yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Mohimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Mohimin Iskandar Sebagai pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Jadi ini sekaligus menepis berbagai keraguan masyarakat dengan adanya hasil ini. Yang keempat, dengan pencalonan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Mohimin Iskandar Sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia, PKS Optimis Dapat mengokohkan kemenangan yang didasari semangat Uhuah Islamiyah, Uhuah Watoniah Kebangsaan dan Uhuah Insaniah. Yang kelima, menginstruksikan kepada seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Untuk totalitas bekerja keras Memenangkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Mohimin Iskandar Sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.